Intro Selasa 25 September 2018, calon anggota DPR RI Sondang Tiar Debora Tampu Bulon menghadiri pertemuan rutin tim penggerak PKK Kelurahan Kayu Putih dalam sejumlah kegiatan dengan masyarakat setempat RW01 hingga RW17 Kegiatan ini juga terdiri dari sosialisasi Dewan Kota Jakarta Timur pihak DPR RI serta sosialisasi Ifates Puskes Kayu Putih Menanggapi hal tersebut Ketua TP PKK Kelurahan Kayu Putih Eni Mulyani mengatakan kegiatan ini rutin per bulan yang dilakukan oleh PKK Kelurahan Kayu Putih Dengan berbagai kegiatan salah satunya sosialisasi Ifates yang digelar di Gedung Kelurahan Kayu Putih Jakarta Eni mengajak kepada masyarakat Kayu Putih untuk lebih sadar memeriksakan kesehatannya sehingga dapat mendeteksi secara dini Alhamdulillah pertin hari ini memang saya rasa cukup ramai karena kita juga banyak kedatangan tamu ya tidak hanya tamu-tamu tapi juga ada penjelasan mengenai kesehatan kita sedang menggalakkan Ifates karena memang dari arahan dari Ibu Wali Kota untuk setiap kelurahan mempunyai kelompok tentang Ifates dan kita akan membentuknya itu sudah bekerja sama dengan Kapuskes Kecamatan seperti mbak tahu tadi ya sudah dijelasin mengenai Ifates juga dan kita juga selain itu kedatangan tamu dari Dewan Kota dari tadi ada tamu juga dari DPR RI ya memang saya berharap mudah-mudahan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kita mengetahui secara dini mendeteksi secara dini apa itu kanker cervix ya kalau kita tahu sudah stadium lanjutkan mungkin juga pengobatannya akan lebih panjang dan lebih lama ya kalau kita awal sudah tahu insya Allah itu pengobatannya cepat dan bisa disembuhkan dari Jakarta Suci Batrina dan Chandra Arimurti Nusantara TV melaporkan